Oke selamat siang ya, di depan anda ini saat ini ada lampu led untuk kabin ya, lampu kabin atau lampu plakfon kita berbicara tentang mobil ya, bukan plakfon rumah. Jadi nanti ada yang nonton video saya nyari, pas saya baru bangun rumah buat plakfon, ya ini buat plakfon mobil, plakfon mobil ya. Jadi lampu kabin yang di atas mobil itu di tengah yang kita buka pintu, dia bisa langsung nyala, jadi kita bisa posisikan di door, di auto atau di off. Nah ini tipenya Feston ya, sebutannya Feston, C5W kodenya ya, C5W. Nah ini di depan saya ini ada dua buah macam tipenya ya, tipenya bolamnya adalah Cree, XML ya, wattnya berapa, tidak terukur, karena kecil sekali tetapi terangnya luar biasa. Nah ada lagi yang tipe menggunakan chipnya seperti CES, ya CSP atau CES ya, nah ini kebetulan tipenya Cree. Nah kalau Anda beli tipe LED begini, yang perlu Anda perhatikan adalah dia punya panjang, dia punya panjang. Nah ini panjangnya 36mm atau 31mm. Kebanyakan kalau mobil Toyota, seperti Toyota Avanza, Innova, Fortuner, kebanyakan adalah menggunakan tipe 31mm. Jadi jangan sampai Anda salah beli, ya. Jangan sampai Anda salah beli, jadi Anda harus beli tipe 31mm. Jangan beli tipe 36mm, memang tipe 36mm mirip dengan tipe 31mm, bisa pasang tetapi terlalu dipaksakan, ya. Terlalu dipaksakan, ya. Karena kebanyakan kalau yang tipe Cree begini, kalau tipe 36mm kebanyakan LED-nya ada banyak, ada tiga. Contohnya yang tipe ini nih. Ini kan kalau tipe 31mm LED-nya cuma dua. Kalau tipe 36mm LED-nya ada tiga, jadi lebih untung sebenarnya, jadi bisa lebih terang, benar nggak? Karena jumlah LED-nya lebih banyak, patokan orang kan seperti itu. Tetapi dengan memanjangnya ini sedikit, Anda sulit untuk memasang. Ya, sulit untuk memasang. Dan saya mau memberitahu Anda trik pemasangan tipe LED ini, ya. Karena tipe LED ini gampang sekali rusak. Rusaknya itu di pemasangan, ya. Jadi tipsnya untuk Anda, kalau Anda membeli LED yang seperti begini, Kalau bisa, Anda lem besi dulu. Bukan lem biru, ya. Bukan lem parbeli baru. Tapi lem besi dulu. Bagian mana yang dilem besi? Nih, bagian ininya kalau bisa. Bagian ininya Anda kasih lem. Bagian ininya Anda kasih lem. Anda kasih lem. Supaya dia rigid. Karena pemasangan susah. Karena di mobil itu, di atas pelakon sistemnya adalah pair. Pairnya ini misalnya segini. Jadi Anda harus masukin ini ke sini dulu. Baru ini didorong. Ini dibuka. Baru dia bisa jepit begini. Nah, pada saat pemasukan ke pair ini yang di mobil keras ini. Nah, ini bisa goyang, koyak, atau patah. Jadi makanya kenapa saya bilang dikasihlah lem dulu. Kasihlah lem dulu, lem besi. Supaya ini benar-benar nempel dengan baik ke bodi ini. Itu satu tips dari saya. Kenapa? Karena saya sudah bilang, bracket dudukan di mobil Anda harus masangkan. Ini kan bentuknya pair. Begini nih. Ini kalau 31 dia mungkin ini sekitar 28. Jadi Anda harus ininya begini. Ini dorong dulu ke sini. Dorong kencang. Nah, ini belum bisa masuk. Pasti Anda tekan-tekan. Nah, tekan-tekan ini bisa menyebabkan ini patah. Patah, copot, rusak. Patah, copot, rusak. Anda sulit untuk menyoldernya lagi. Karena sistem dari PCB ini adalah double layer. Nah, untuk Anda yang mempunyai pengalaman sama seperti saya sebelumnya. Makanya kenapa saya share ke Anda. Dikasilah lem besi dulu. Supaya aman. Oh, tapi. Oh, enggak kok, Pak. Kadang-kadang kan suka ada orang meng-counter omongan saya. Oh, enggak kok, Pak. Aman-aman aja. Ya, kalau Anda aman-aman saja Anda bagus. Tetapi saya mengalami sendiri makanya saya share ke Anda. Nah, itu satu. Jadi Anda wajib melem besi ininya. Karena ini sendiri nempelnya itu enggak terlalu kencang. Jadi Anda perlu melem besi supaya ini rigid. Kalau Anda ini sudah rigid, Anda aman. Jadi tidak mungkin patah, copot, atau goyang-goyang. Itu satu. Nah, kedua, Anda wajib perhatikan. Ini ada heatsink-nya. Ada heatsink-nya. Dan jangan sampai heatsink ini menyentuh. Ini kan ada heatsink. Jangan sampai heatsink ini menyentuh bagian sini dan bagian sini. Itu berbahaya sekali. Karena ini mepet banget. Mepet banget, mepet banget. Karena Anda masang ini. Masang ininya sulit. Jadi ininya lepas. Kendor gitu ya. Jadi otek. Jadi ini, tak gini. Jadi ini kepres. Jadi artinya antara positif dengan negatif. Kena. Anda coba-coba. Anda nyalakan. Pasti skering mobil Anda putus. Skering mobil Anda putus. Anda nyarinya setengah mati, bro. Memang sih gampang. Bisa cari di kolong dashboard. Atau mungkin di kap mesin. Segala macam Anda bisa cari. Tetapi ribet, bro. Ya. Ribet. Ribet banget. Kalau ada manual book-nya Anda bisa baca. Posisi skering. Lampu interior atau lampu apa. Anda bisa kecari. Skeringnya gampang, enak. Tetapi kadang-kadang susah. Ribet Anda mesti buka-buka. Itu laci dashboard. Anda mesti ngolong. Anda mesti senterin. Ya. Jadi gara-gara cuma nyari skering. Urusan perkara 5 menit jadi 2 jam. Ya. Seperti itu. Jadi saya share kepada Anda. Ya. Satu. Perlu diperhatikan. Intinya ini dilem. Ya. Supaya. Nggak lepas. Nggak goyang-goyang. Kedua. Kalau bisa disini Anda selipkan kertas atau solatipin. Jadi supaya besi ini tidak nempel ke heatsink. Besi ini tidak nempel ke heatsink. Kalau ini nempel ke heatsink artinya short. Kalau short, skering di mobil putus. Skering di mobil diputus ya menyebabkan ada bagian di mobil nanti yang tidak nyala dan Anda ribet. Putusnya bukan pada saat sekarang. Takutnya putusnya pas pada saat Anda perjalanan. Atau pas pada saat Anda lagi pergi. Anda butuh lampu. Atau Anda lagi di jalan butuh lampu. Tiba-tiba kok. Ada indikator atau ada fungsi mobil Anda yang tidak berfungsi. Gara-gara skeringnya nempel. Nempel itu dalam arti oh radio mobil Anda juga jadi mati. Oh. Anda butuh casan handphone. Lighter Anda juga mati. Karena kenapa satu saluran dengan skering ini. Nah itu yang ribet. Di kondisi kita butuh. Sedangkan setrumnya mati gara-gara ininya short. Jadi itulah trik dari saya. Saya share ke Anda. Saya berbagi pengalaman kepada Anda. Jangan lupa dilem besi. Dilem besi supaya ini kuat dan rigid. Dan jangan sampai ini short. Kenapa bisa short? Karena ini dempet. Nah kalau ini kan masih agak renggang. Karena ini jujur terusan buatannya tidak begitu rapi. Ya karena miring-miring tuh. Ini antara heatsink ininya. Heapsinknya ada yang pendek. Ada yang gapnya jauh. Ya. Ini ada yang rapet. Ada yang panjang. Macem-macem nih. Ya. Macem-macem. Jadi Anda harus perhatikan. Jadi kalau yang heatsinknya terlalu dempet. Itu agak berbahaya sebenarnya. Ya. Agak berbahaya. Nah ini agak dempet. Nah kalau ini agak jauh. Ini kan yang bawah jauh. Yang atas dempet. Nah kalau ini dua-duanya dempet. Nah ini yang ini dempet. Yang ini jauh. Macem-macem. Jadi dia buatnya itu tidak rata. Ya. Nah kalau ini. Ini ke sini sudah dempet nih. Nah ini ke sini belum dempet. Nanti kalau Anda masang ini. Gara-gara. Gara-gara pair ininya. Ngejepitnya. Kan ini kan kencang begini. Nah ini Anda dorong. Nah ini. Dorong-dorong begini. Tuk. Ini nah ini goyang disininya. Nempel. Bisa short. Nah itu bahaya. Bahayanya memang tidak membuat mobil kebakaran. Ada sekring. Sekringnya putus. Tetapi Anda nyari sekring ribet. Intinya gitu. Ya. Makanya dilem. Dilem besi. Jangan lupa. Ya. Kenapa tipe kri yang saya beli. Dan saya ada tipe chest ya. Tapi saya nggak ketemu. Saya taruh di mana. Lupa. Tipe chest atau tipe CSP. Ya. Sama. Cuma beda di warna. Di warna. Warna cahayanya ada yang agak putih kebiruan. Ada putih pure. Ada putih agak kekuningan. Nah kalau ini putih agak kebiru-biru kehijau-hijauan. Ya. Kalau ini. Agak pure nih. Ini putih agak kekuning nih. Ya. Ini tidak terbaca berapa watt. Ya. Tidak terbaca berapa watt. Tetapi. Lumayan terang ya. Dibandingkan originalnya. Dan yang pasti adalah. Anda mengganti tipe light ini. Dari yang bolam halogen standar. Tipe feston itu. C5W. Oke. Satu. Jika Anda lupa mematikan door. Jadi. Atau Anda lupa mematikan lampu kabin. Nyala terus ditinggal semalaman. Pakai light ini tidak membuat aki Anda tekor. Tetapi kalau Anda pakai bolam orinya bisa tekor. Karena 10W atau 5W. Tergantung mobil. Ya. Itu satu. Kedua. Dan panas banget. Itu lampu originalnya. Jadi bisa menyebabkan mica. Mica itunya sampai nanti bawahnya ini. Mengkerut. Menciut. Karena over. Kepanasan. Ya. Pernah ini kejadian. Saya pernah juga bongkalin orang. Sampai micanya untung gak kebakaran. Ya. Mungkin masuk garasi lupa. Panas banget ya. Nah. Kalau pakai light ini. Gak panas. Hemat listrik. Jadi tidak menyebabkan aki tekor. Dan terang sekali bro. Warnanya putih. Ya. Saya tidak menjual. Tipe begini. Jadi kalau Anda mau beli. Anda cari sendiri di online. Harganya murah. 10 ribuan. Ya. Saya tidak menjual. Jadi jangan nanya saya beli di mana. Saya juga beli dari online. Ya. Ini tipe KRI. Saya ada tipe CSP. Dan tipe CSP. Tapi saya lupa taruh di mana. Ya. Oke. Saya sudah sharing. Terima kasih. Jika Anda merasa bermanfaat. Silahkan like atau follow. Kalau Anda merasa saya tidak berguna. Ya tidak usah ditonton. Terima kasih.